Halo conference, disini terdapat pertanyaan, maka langsung saja kita kerjakan. Pertama, kita misalkan ini adalah persamaan 1, yang ini persamaan 2, dan ini adalah persamaan 3. Selanjutnya, kita lakukan eliminasi untuk persamaan 1 dan persamaan 3. Maka, 2x plus 2y sama dengan 4 dikurang dengan 2x plus y sama dengan 8. Maka, didapatkan nilai y-nya adalah min 4. Kemudian, kita cari nilai x dengan cara substitusikan nilai y yang kita dapatkan ke dalam persamaan 2x plus y sama dengan 8. Maka, 2x ditambah y-nya adalah min 4 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 ditambah 4. Maka, nilai x-nya adalah 6. Kemudian, kita cari titik potong pada masing-masing persamaan. Untuk persamaan 1, jika x-nya 0, maka y-nya 2. Jika y-nya 0, maka x-nya 2. Kemudian, untuk persamaan 2, jika x-nya 0, maka y-nya 9. Jika y-nya 0, maka x-nya 6. Kemudian, untuk persamaan 3, jika x-nya 0, maka y-nya 8. Jika y-nya 0, maka x-nya 4. Maka, jika kita gambarkan grafiknya akan seperti ini. Kemudian, kita lakukan uji titik pada titik 0,0 agar kita mengetahui daerah arsirnya. Untuk 2x plus 2y lebih dari sama dengan 4. Maka, 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 4. 0 lebih dari sama dengan 4. Ini salah. Maka, daerah arsirnya bukan berada di daerah yang memuat titik 0,0. Kemudian, untuk 6x plus 4y kurang dari sama dengan 36. Maka, 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 36. 0 kurang dari sama dengan 36. Ini benar. Kemudian, untuk 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Maka, 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 8. 0 kurang dari sama dengan 8. Ini benar. Dari persamaan 2 dan 3 hasilnya benar, maka daerah arsirnya adalah daerah yang memuat titik 0,0. Kemudian, dikatakan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Maka, dapat dikatakan x dan y-nya adalah bilangan positif. Maka, x dan y berada di daerah kuadran 1. Maka, dhp-nya adalah irisan dari arsiran-arsiran tersebut. Yang titik kritisnya berada di 0,8, 0,2, 2,0, dan 4,0. Dikatakan, fungsi tujuannya pada soal adalah 2 per 3 akar 5x ditambah 5 per 6y. Maka, kita dapat mencari nilai minimumnya dengan cara substitusikan titik kritis yang kita dapatkan ke dalam fungsi tujuan. Untuk titik 0,8, maka 2 per 3 akar 5 dikali 0 ditambah 5 per 6 dikali 8. Hasilnya adalah 20 per 3. Kemudian, untuk titik 0,2, maka 2 per 3 akar 5 dikali 0 ditambah 5 per 6 dikali 2. Didapatkan hasilnya adalah 5 per 3. Kemudian, untuk titik 2,0, maka 2 per 3 akar 5 dikali 2 ditambah 5 per 6 dikali 0 sama dengan 4 per 3 akar 5. Untuk titik 4,0, maka 2 per 3 akar 5 dikali 4 ditambah 5 per 6 dikali 0. Didapatkan hasilnya adalah 8 per 3 akar 5. Dari keempat hasil yang kita dapatkan, nilai yang paling kecil adalah 5 per 3. Maka, nilai minimumnya adalah 5 per 3 yang berada di titik 0,2. Sampai jumpa di soal selanjutnya.